Assalamualaikum Sobat Tambang Setelah pada video bagian pertama sudah dibahas cara mengoperasikan advisor pada bagian performance setting dan operator pada video ini akan kita lanjutkan pembahasan cara mengoperasikan advisor D10T pada bagian service, total dan auto carry jika Sobat Tambang belum menonton video cara mengoperasikan advisor D10T bagian pertama silakan tonton videonya melalui link di atas atau di kolom deskripsi pada home menu screen jika kita menyerot service dan menekan tombol ok maka akan ditampilkan pilihan diagnostik, calibration system status HM summary, LIM home configuration dan service password khusus untuk calibration dan configuration akan dimunculkan di layar advisor server ketika password yang digunakan untuk membukanya sudah dimasukkan melalui menu service password pada menu service jika memilih pilihan diagnostik kemudian menekan tombol ok maka akan ditampilkan semua event dan diagnostik code yang masih mengalami kerusakan dan yang dulu mengalami kerusakan tetapi sudah diperbaiki tampilan pada layar advisor ketika diagnostik dipilih akan dimunculkan M.I.D., kemudian ada code, kemudian ada OCC, terus ada VERS, LAS, dan EG M.I.D. atau modul identifier merupakan diagnostik code yang mengidentifikasikan elektronik kontrol modul yang didiagnosa mengalami kerusakan Code merupakan gabungan dari CID dan FMI angka 296 yang dimunculkan pada monitor disebut dengan CID dan angka 9 disebut dengan FMI CID sendiri singkatan dari komponen identifier yang merupakan diagnostik code yang meninformasikan nama komponen yang mengalami kerusakan dan FMI singkatan dari value mode identifier adalah diagnostik code yang menunjukkan jenis kerusakannya OCC merupakan singkatan dari occurrences yang menunjukkan berapa kali kerusakan itu terjadi FAST menunjukkan pada service house pertama kali kerusakannya terjadi LAS menunjukkan service house terakhir kali kerusakannya terjadi dan EG menunjukkan event ataupun diagnostik code yang masih aktif ataupun sudah tidak aktif jika pada bagian EG masih ada tanda silang menunjukkan kerusakannya masih terjadi tetapi jika tidak ada tanda silang artinya jenis kerusakannya sudah diperbaiki untuk melihat detail keterangan pada event dan diagnostik code yang ditampilkan di menu diagnostik kita tinggal surat event dan diagnostik yang akan kita lihat kemudian tekan OK seperti terlihat pada layar monitor anda kode 53 artinya advisor SM kode 296 artinya power turn SM kode 9 artinya abnormal update rate angka 1 menunjukkan kerusakannya terjadi satu kali kemudian angka 351 pada kolom FAST artinya kerusakan pertama kali terjadi pada HM351 dan angka 351 pada LAS artinya kerusakan terakhir kali terjadi di HM351 dan pada kolom EG masih ada tanda silang artinya kerusakan tersebut masih terjadi jadi secara keseluruhan arti dari diagnostik code tersebut adalah masih terjadi kerusakan yaitu abnormal update rate pada power turn SM yang berhubungan dengan advisor SM kerusakan tersebut terjadi satu kali pada HM351 tanda silang pada kolom EG akan otomatis hilang sendiri jika kerusakan yang terjadi sudah diperbaiki dan log code ini bisa dihapus melalui advisor dengan memasukkan service password terlebih dahulu pilihan selanjutnya pada menu service adalah calibration pilihan calibration akan muncul di advisor jika service password sudah dimasukkan terlebih dahulu yang bisa dikalibrasi melalui advisor adalah steering, power turn, blade, reaper, dan winch jika doser tersebut menggunakan winch misalkan memilih kalibrasi reaper maka akan ditampilkan pilihan bagian dari reaper yang bisa dikalibrasi pada reaper yang bisa dikalibrasi adalah reaper control handle, reaper light solenoid, reaper roller solenoid, reaper sink in solenoid, dan reaper sink out solenoid kita tinggal pilih saja mana yang akan dikalibrasi kemudian tekan ok maka proses kalibrasi akan dilakukan oleh advisor mekanik tinggal mengikuti saja perintah yang ditampilkan oleh advisor selama proses kalibrasi pilihan selanjutnya pada menu service adalah sistem status sorot pilihan sistem status kemudian tekan ok maka akan ditampilkan sistem status dari steering, engine, power train, dan implement misalkan yang dipilih adalah sistem status dari steering kemudian tekan ok maka akan ditampilkan last successful steering solenoid calibration nilai dati cycle dari steering position sensor prosentase arus listrik yang diberikan ke selenoid steering kanan dan kiri kemudian ada prosentase steering motor speed 1 dan 2 serta temperatur dari oil hidrolik nilai yang ditampilkan pada sistem status ini sangat bermanfaat bagi mekanik ketika melakukan perawatan dan perbaikan pada doser D10T pilihan selanjutnya pada menu service adalah SEM summary yang akan menampilkan hardware dan software part number dari engine HGM, implement HGM, power train HGM, dan advisor HGM yang selanjutnya ada pilihan limb home pada menu service menu limb home ini sangat bermanfaat sekali bagi operator ataupun bagi mekanik dalam kondisi emergency yang bisa menaikkan atau menurunkan blade ataupun reaper melalui advisor operator atau mekanik tinggal memilih limb home pada menu service kemudian memilih blade atau reaper yang akan digerakkan melalui advisor misalkan yang dipilih adalah blade rise kemudian tekan tombol ok selanjutnya akan ditampilkan pilihan tekan tombol navigasi up untuk menaikkan blade dan tekan tombol navigasi down untuk menurunkan blade pilihan selanjutnya pada service menu adalah configuration jika memilih configuration kemudian menekan tombol ok selanjutnya di advisor akan ditampilkan bidirectional status downshift status maksimum farout gear dan maksimum reverse gear jika memilih bidirectional status dan menekan tombol ok pilihan yang akan ditampilkan ada dua yaitu enable dan disable jika kita pilih enable maka bidirectional shift akan berfungsi dan sebaliknya jika disable yang dipilih maka bidirectional shift tidak akan berfungsi jika memilih downshift status pilihannya juga ada dua yaitu aktif dan non aktif kemudian jika kita memilih maksimum farout gear mekanik bisa memilih maksimum gear yang bisa difungsikan pada posisi gigi maju pilihannya adalah dari gigi 1 sampai 3 kemudian jika memilih maksimum reverse gear mekanik juga bisa memilih maksimum gear yang bisa digunakan di posisi gigi mundur pilihannya juga sama gigi 1 sampai gigi 3 kemudian pilihan terakhir pada menu service adalah service password service password ini berguna untuk memasukkan password supaya bisa membuka kalibrasi dan konfigurasi serta untuk menghapus log event dan log code pada diagnostik kembali ke home menu disana ada menu total pada menu total ini bisa dilihat statistik dari total waktu total jarak akumulasi data lainnya pada doser tersebut menu total ini sangat berguna untuk menentukan kapan diperlukan perawatan dan bisa juga digunakan untuk menganalisa cara pengoperasian dari doser tersebut untuk masuk ke menu total pada home menu tinggal pilih saja menu total kemudian tekan tombol OK selanjutnya advisor akan menampilkan power train total dan engine total jika memilih power train total kemudian menekan tombol OK maka akan ditampilkan statistik dari penggunaan transmisi meliputi berapa jam terjadi costing netral cara tempuh penggunaan pada posisi gigi maju dan mundur berapa jam transmisi digunakan dalam posisi gigi maju 1, 2, dan 3 kemudian berapa jam transmisi digunakan dalam posisi gigi mundur 1, 2, dan 3 dan yang terakhir adalah informasi berapa jam power train oil filter dalam kondisi tersumpat salah satu pilihan pada home menu yang belum tentu ada pada suma doser D10T adalah auto carry jika doser D10T dilengkapi dengan auto carry pilihan auto carry ada di posisi paling atas pada home menu operator bisa mengatur auto carry dengan cara memilih auto carry pada home menu selanjutnya tekan OK kemudian operator tinggal mengikuti perintah yang ditampilkan oleh advisor oke sobat tambang itulah video singkat cara penggunaan advisor pada doser D10T dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh